Intro Oke bertemu kembali Disini saya akan membuat tutorial Untuk alat charger hp pada kendaraan bermotor Dimana hal-hal yang harus dipersiapkan Sudah tersedia di atas meja disini bisa kalian lihat Di antaranya adalah PCB lubang atau dotmetric Biasa disebut dotmetric Boleh menggunakan tipe apa saja Kemudian penjepit buaya Ini kita gunakan nanti untuk meletakkan pada aki Dijepit seperti itu Kemudian pin header Bisa dikatakan pin sisir Kemudian USB Female Kemudian saklar Kemudian step down Step down saya disini menggunakan tipe XL4005 Dengan max arus yaitu 5A Kemudian kabel Kita menggunakan 2 buah warna yang berbeda Kemudian tool-tool pendukung Apo Multitester Kita gunakan timah Kita gunakan obeng Kita menggunakan solder Dan tang Oke itu adalah peralatan yang kita gunakan Yuk kita mulai membuat Sekarang Jadi Siapkan Step down DC to DC Dengan tipe XL4005 Seperti ini Saya menggunakan series yang 5A Kemudian siapkan pin sisir atau pin header Ya disini saya menggunakan 8 buah pin Jadi saya sesuaikan dengan lubang Lubang in dan out nya Kemudian Tarik masing-masing pin Hingga Bentuk seperti ini Kita sisakan sebelah Pojok kiri dan pojok kanan Caranya hanya dengan menarik pin nya saja Seperti ini Oke Kita sudah punya 2 buah Pin sisir Atau pin header Kemudian kita pasang pada Lubang disini Lubang dari step Down DC to DC Oke Kemudian kita bisa Mensolder nya Di bagian atasnya Oke Ini dilakukan Kedua sisinya Hingga seperti ini Jadi kita punya Empat ujung Kemudian kita siapkan PCB.metric USB female Dan USB female Kita pasang Seperti ini USB female Kemudian Kita solder bagian bawahnya seatbaikan ^^ Mata Mata Selamat Antif consomm setelah kita sambung USB nya kemudian kita taruh DC to DC step down nya di belakang dari USB perhatikan sisi in dan out nya jadi out nya ada di sebelah yang menghadap USB seperti ini jadi kita masukkan saja sesuai dengan lubangnya oke sudah seperti ini kita solder bagian bawahnya oke ketika sudah tersolder bisa kita lihat kemudian kita harus menentukan bagian positif dan negatif dari USB jangan sampai bagian ini terbalik nanti akan saya beri data sheet dari USB ini kita bisa lihat sekarang oke kemudian kita menyambungkan sisi out positif dengan USB pin positif positif oke kita solder sekarang kita buat jalur untuk beri keseluruhan kita tunjukkan kemudian kita kemudian kita terima kasih Oke kita bisa lihat kita sudah menyemus ada yang terlupa ada yang belum tersambung Oke sudah kita sudah sambung bagian ini kemudian kita memberikan saklar Saklar lampu untuk jenisnya bisa dipilih banyak sekali di pasaran Jadi pertama-tama kita membutuhkan pin header lagi Kita membutuhkan pin header dengan jumlah tiga buah Nanti akan kita letakkan seperti ini Kita cabut saja bagian tengahnya jadi kita membutuhkan hanya dua saja Oke kemudian kita sesuaikan Oke kita soler Bisa kita lihat ada dua buah pin header kemudian kita sambungkan dengan saklar Kita letakkan seperti ini Kemudian kita soler saja Sampai jumpa Oke kita cek sudah tertempel Kemudian kita membutuhkan kabel Kabel ini kita gunakan untuk menyambungkan rangkaian ini dengan sepeda motor atau aki Nantinya kita menggunakan aki Kita soler dulu Oke Keduanya juga kita soler Seperti itu Seperti itu Jadi langsung saya sambung saja bagian input Seperti ini Kemudian untuk bagian positifnya Saya menyambungkan dulu pada saklar Jadi tidak langsung pada input positif Tapi pada saklar agar Kita bisa Menghidupkan dan mematikan sistem kita Seperti ini Kita lindungkan terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Setelah itu kita sambungkan Sisi saklar sebelahnya Itu pada bagian input positif Saya langsung mensoldernya dari bawah Jadi bagian saklar ini Saya langsung hubungkan dengan input positif Terima kasih telah menonton! Oke Seperti ini Jadi kita sudah menyambungkan Sisi positif Kabel Dari kabel Kepada saklar Kemudian kita sambungkan Sisi saklar satunya Dengan polaritas positif disini Oke Sudah seperti ini Lalu kita potong saja Sisa-sisa kabel pin header Kabel atau pin header Di bawah Seperti itu Oke Kemudian Kemudian Kita akan mencoba Rangkaian ini Oke kita akan coba Oke Kita membutuhkan sebuah aki Asumsinya kita Menggunakan aki Pada sepeda motor disini Ini adalah rangkaian kita Untuk dapat mengkoneksikan Rangkaian dengan aki Kita membutuhkan sebuah Konektor Saya disini menggunakan penjepit buaya Kita buat dulu Untuk konektornya Kita solder dulu Oke seperti ini Pada bagian sisi kabelnya Oke Kemudian kita ambil jepit buaya Kita jepitkan pada benda Yang ukurannya cukup besar Kemudian kita tarik saja Kita solder Bagian Oke seperti itu Kemudian kita tancapkan Oh jangan lupa Masukkan karetnya terlebih dahulu Untuk biru Kita pasang pada plus Oke kita solder saja Di sisi bagian ini Oke Setelah itu kita Hati-hati cukup panas Oke setelah itu kita Pipihkan bagian Dari ujung Penjepit buaya ini Supaya Tidak mudah Diputus Kemudian kita Kemudian kita Tancapkan lagi Masukkan bagian karetnya Oke seperti itu Kita sudah punya sambungan Begitupun dengan yang Bagian polaritas negatif Caranya Selamat menikmati Ijin Seperti Seperti selamat menikmati selamat menikmati oke kita sudah punya sebuah rangkaian seperti ini kita coba langsung pada aki ini saya sambungkan polaritas negatif sambungkan polaritas positif oke setelah kita sambungkan kita butuhkan multitester untuk mengukur tegangan pada rangkaian tersebut kita menggunakan voltmeter kemudian kita cek dahulu tegangan dari aki jadi tegangan aki kita baca 12,9 12,9 oke kemudian kita coba lihat pada tegangan output dari rangkaian kita jadi tegangan outputnya oh saklarnya kita hidupkan bagian outputnya adalah sebesar 0,2 sekian jadi kita sekarang oh lihat dulu bagian inputnya apa tegangan sudah masuk sudah masuk untuk outputnya outputnya 10 12 kemaskian kita bisa menurunkan tegangan dengan memutar variable resistor disini gunakan obeng dengan posisi ujung pipih kita putar ke kiri kita lihat perubahannya jadi pengukuran masih 10 kita terus turunkan hingga mencapai 5 volt aku lagi masih tertulis 7,55 terus kita turunkan kita tulis 6,12 terus turunkan ya tegangan kita lihat 4,98 kita naikkan sedikit biar kita bisa menggunakan tegangan sebesar 5 volt 5 volt oke 4,99 saya rasa sudah cukup jadi tegangannya adalah 4,99 bisa dilihat disini kita akan coba pada HP kita charge kita coba menggunakan oke saya coba ya berhasil jadi saya bisa mencharge HP saya dengan menggunakan Aki kita bisa menaktifkan dan menonaktifkan dari saklar ini kita matikan ya jadi HP saya tidak lagi tercharge kita nyalakan lagi kita tunggu berapa saat kita tunggu berapa saat ya jadi ini bisa kalian gunakan pada sepeda motor kalian dengan komponen yang cukup dijangkau kita menggunakan komponen utama DC to DC step down seperti ini oke terima kasih semoga tutorial ini membantu kalian jangan lupa like komen dan subscribe channel MRT1 terima kasih sub indo by broth3rmax